Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi meninjau langsung pekerjaan proyek rel kereta Bandara Soekarno-Hatta di stasiun Batu Ceper, Kota Tanggerang, Banten. Rencananya kereta Bandara akan dioperasikan pada awal Desember 2017. Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi meninjau langsung pekerjaan rel kereta Bandara Soekarno-Hatta di Batu Ceper, Kota Tanggerang, Banten. Budi melakukan pengecekan terakhir, guna memastikan awal Desember kereta Bandara sudah dapat diresmikan. Pekerjaan proyek rel kereta Bandara terus dikebut. Hingga saat ini pekerjaan memasuki tahap penyelesaian akhir. Operasinya itu nanti akan dibuat dengan catway 30 menit. Dimulai dari Nuku Atas dan berhenti cuman sekali di Batu Ceper. Diharapkan juga dari Banten Soekarno-Hatta juga ada penduduknya Pak Wali, Kangerang, Kangerang Selatan untuk Bandara. Jadi harapan kita ini beroperasi dan beroperasi penuh pada 1 Januari. PT Railing sebagai operator telah menyiapkan 10 rangkaian kereta dengan 88 perjalanan dan kapasitas 33.000 penumpang perhari. Setiap rangkaian mampu mengangkut 272 penumpang. Kereta akan mulai beroperasi dari stasiun Manggarai menuju Sudirman Baru, lalu berangkat ke stasiun Duri, stasiun Batu Ceper, dan berakhir di stasiun Soekarno-Hatta dengan total panjang 37,12 km. Rencananya kereta akan datang setiap 30 menit dengan waktu tempuh 55 menit. Harga per tiket ditetapkan sebesar Rp30.000 per orang selama masa promosi hingga akhir tahun. Mulai 1 Januari 2018, tarif akan naik menjadi Rp100.000 per tiket. Untuk pemesanan tiket kereta bandara, Railing telah mengembangkan Airport Railways Ticketing System atau ARTS yang dapat dipesan melalui aplikasi, pemesanan daring, dan mesin penjualan. AD Bagus, Berita 1, Tanggerang Panter.